Assalamualaikum Bapak Ibu saya akan melanjutkan untuk latihan soal analisis pemetaan risiko konflik 3.5 pada pelatihan deteksi dini 2 selanjutnya, mulai mengerjakan soal nomor 1 indikator di bawah ini merupakan indikator positif pitch dalam dimensi keagamaan Religious City Index kecuali D. adanya siklus konflik sosial berdimensi keagamaan yang berulang nomor 2 risk map atau peta risiko dalam Religious City Index dibangun dari 2 dimensi besar yaitu dimensi agama dan dimensi kebangsaan indikator pembangun kedua dimensi tersebut adalah negatif pitch dan positif pitch indikator negatif pitch apa yang termasuk dalam dimensi keagamaan B. adanya diskriminasi oleh pemerintah daerah nomor 3 dalam mengukur likehood atau kemungkinan terjadinya sebuah konflik dalam Religious City Index ada variable yang bernama factual trend berikut ini di bawah ini salah satu indikator yang termasuk factual trend B. kondisi terkini para pihak yang pernah bertikai semakin membaik dan rekonsiliasi berjalan lancar nomor 4 di bawah ini adalah indikator positif pitch dalam dimensi kebangsaan kecuali A. adanya masyarakat atau ormas yang bekerjasama dengan kelompok radikal ekstremis teroris separatis anti-pemerintah atau pengusung politik identitas nomor 5 berikut di bawah ini yang termasuk indikator negatif pitch pembangunan dimensi kebangsaan dalam Religious City Index C. adanya pembiaran dan atau ketidakberdayaan aparat negara dan atau masyarakat dalam menghadapi kelompok radikal ekstremis teroris separatis anti-pemerintah atau pengusung politik identitas baik 5 soal selesai sudah selesai ujian apakah Anda yakin Bismillah yakin Alhamdulillah lolos spacing grade kita lanjutkan untuk 3.6